Jumis Dan Ikan goreng Hai Nah Tadi mama ada ke pasar Ke pasar mama beli ikan-ikan kecil Kata dedegapi Ini bayi ikan Nah Kalau di daerah sini Namanya ikan banta Seperti ikan seluang Tapi ini bukan ikan seluang Ini sudah dicuci, sudah dibersihkan Dan sudah kubumbuin Jadi nanti tinggal di goreng Bumbunya gampang loh Tadi aku kasih Ini dia Desaku kunyit bubuk Praktis ya Jadi aku gak perlu ngulek-ngulek lagi nih Kunyitnya Jadi aku cuma gunakan Desaku kunyit bubuk Aku gunakan Sedikit garam Aku taburkan aja langsung kesini Nah Dan Tadi aku udah kasih Sedikit Ini dia guys Jeruk Ini dia guys Nah Begini tadi ya Aku pencet jeruk Leman Jeruk nipis ya Nah Lihat nih Jeruk nipis Biar ada asem-asemnya Dan buang Bau amis dari ikan Jadi Ikannya Nah Gak amis Nanti tinggal di goreng deh Bukan kecil-kecil ini Enak loh Nah Praktis kan Bunda-bunda Bumbunya Cuman kita pakai Garam Pakai Desaku kunyit bubuk Dan jeruk nipis Tinggal kita tunggu Si ikan Meresap deh Bumbunya Kita diamin Kita biarin sebentar Nanti kita goreng Tadi kan Ikannya udah aku Rendam dengan bumbu Sekarang Tinggal sayurnya Kalau untuk sayurnya Tadi aku cuman beli Katu satu ikat Ini udah aku bersihkan ya Teman-teman Wortel Udah aku kupas Dan dicuci Juga Kacang panjang Nah ini kacang panjangnya Masih segar kan Kelihatan Nah Kacang panjang ini Nanti mau aku potong-potong Dan aku bersihkan juga Ini ujungnya masih belum dibersihkan ya Nanti aku bersihkan seperti ini Nih Nanti ujung yang keras ini Bekas metik ini Kita potong dan kita buang Kalau untuk bumbu Aku cuman gunakan nih Bawang merah Beberapa sembung Dan bawang putih Nanti Tumis kacang panjang ini Mau aku bikin pedas Nah aku punya cabai Rawit Dan punya tomat nih Oke Kalau begitu Kita potong-potong dulu ya Wortel dan kacang panjangnya Oke Kalau masak itu Aku selalu siapin Satu kantong plastik Untuk Mengumpan sampah Tinggal Jadi Sudah bersih semua nih Tinggal bagian sini Ini kita buang juga ya Bagian ujung-ujungnya Kalau sudah Tinggal kita potong deh Potongan dari kacang panjang ini Sendiri ya Terserah bunda ya Bunda mau potongnya gimana Sesuai selera aja Kalau aku mau potongan kacang panjangnya Agak besar dan Agak miring ya Jadi ingin aku potong miring Nah begini dia Aku mau potong kacang panjangnya Serong Atau miring Hasilnya Tidak tipis Ini bunda Aku gak mau tipis Jadi masih Ini Agak tebal Begini kan Jadi kalau dimasak Masih ada rasa Krenyes-krenyes Gitu Gak lembek Nah Karena kacang panjangnya Segar dan enak Oke Kita lanjut ya Potong dulu kacang panjangnya Sampai selesai Oke Kacang panjangnya Sudah selesai nih Lihat Nah Kacang panjang Sudah selesai Kita potong Jika Sekarang Kita mau Potong Wortel Kita potong Sesuai selera aja Ya Biar Agak kelihatan Wortelnya Manjang aja Nah Simple aja Gini aja Aku potongnya Nah Lihat Ini dia Begini jadinya Oke Kita potong terus Sampai selesai Nah Sudah selesai Si Wortel Sekarang Tinggal Bawang merah Bawang merah Dan bawang putihnya Ya Bunda Bawang putihnya Mau aku geprek Di geprek Ini aja Lihat Setelah selesai Setelah selesai Degeprek Aku rajang deh Kecil-kecil Sudah selesai Sudah selesai Kita sisihkan Oke Sekarang Tinggal Bawang merah Yang kita potong Potong Bawang putih Sudah di geprek Sekarang Bawang merah Kita potong Kita slice Ya Kita hiris Tipis-tipis Aja Bawang merahnya Ya Ya Selesai Bawang merahnya Sudah selesai Dipotong Kita taruh Di samping Bawang putih Simpel kan Bunda Mau Digoreng Ikan kecil Yang ini Menunya Dan tumis Kacang panjang Yang pedas Oke Sekarang Kita gunakan Tomat yang kecil ini Dipulah Begini aja Aduh Benda Tomatnya Kita gunakan Dua buah Tomat Kita potong Besar Begini aja Dua buah Tomat Sudah selesai Dipotong Sekarang Kita ambil Beberapa cabai rawit Nih Cabai Agak besar Ya Kita ambil Lima buah Aja Nih Lima buah Cabai rawit Seperti ini Nah Aku potong Potong Kita potong Kasar aja Tidak usah Terlalu kecil Nah Ini aja Oke Kita panaskan Wajang Kita siapkan Wajangnya dulu ya Kita panaskan Kita panaskan Wajang Dan Kita beri Sedikit Hingat sayur Untuk menumis ya Oke Kita tunggu sampai Minyaknya panas Tidak usah Tidak agak panas Sehingga kita masukkan Bawang merah Dan Bawang putihnya Bunda Kita masukkan Kita tinggis Sampai layu Dan keluar Wanginya Tau Tau kan Bunda Bawang putih Bawang putih Yang digepret Itu pasti Lebih wangi Keluarnya Sekarang kita masukkan Sekarang kita masukkan Cabe Oke Masukkan Aku mau masukkan Wortel Bunda Karena wortel ini Teksturnya Lebih keras ya Daripada Kacang pandang Jadi Lebih dahulu Kita masukkan Si wortelnya Lalu Bunda Kita tumis Lurus Wortel Kalau Wortelnya Sudah Kelihatan Mulai Teratak Kelayu Kita akan Naikkan Sedikit Darah Sedikit Darah Diaduk Sedikit Teratak 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 ök Teratak Teratak kita ratain ya oke kita aduk aku enggak mau terlalu kelamaan ya ngoseng kacangnya supaya tekstur kacangnya masih keranjir-keranjir sekarang saatnya aku masukin daun katu daun katu yang ada di cuci bersih masukin dan diratakan enak loh kalau tumis-tumis sayur-sayur begini bunda cara masaknya juga gampang sekali kan cepat cepat sekali kan rasanya juga ya lumayan enak karena ini udah cantiknya enak banget din daun enak banget din daun aku mau ucip dulu nih mau ucip alias koreksi rasa bunda kalau rasanya sudah pas kita bisa matikan apinya udah dengeran enggak bunyi kerenis-kerenis kacang panjangnya ini udah selesai sehingga kita matikan apinya siap bisa dijikam tumis kacang panjangnya nah ini dia segar sekali bunda kacang panjangnya ala dapur mami kuih sederhana sekali tanjur tapi enak tumis kacang panjangnya sudah selesai tumis kacang panjangnya terlihat segar kan dengan cara masaknya sangat sederhana selamat mencoba oke sekarang kita lanjut siapkan wajah analis rinjing kita panaskan lalu kita siap untuk menggoreng ikan kecil-kecil ini ikan kecil-kecil ini lho jadi menu kita hari ini adalah ikan kecil ya ikan goreng ikan bantak goreng bantak goreng sudah beri bumbu kita goreng dan tumis kacang panjang pedas tadi oke kita tunggu minyaknya panas nah sepertinya minyaknya sudah panas nah sepertinya minyaknya sudah panas nih ini akan ikan bantak goreng ya sudah kita berikan bumbu oke sintelkan menu kita hari ini dari dapur manu queen tumis kacang panjang dan goreng ikan bantak oke kita tunggu sampai masang ya wah di luar sana harinya hujan nah lihat nih sudah mulai kecoklatan kan balik sebentar ya ikannya nah sudah mulai kecoklatan bisa balik tunggu sampai matang oh iya anak aku dan aku juga ya kami itu sukanya ikan itu kalau digoreng agak kering ya jadi yang kriuk-kriuk gitu ikan bantak ini gak sama seperti ikan seluang ya kalau ikan seluang itu tidak terdapat banyak tulang kalau ikan bantak ini termasuk ikan yang agak memiliki banyak tulang jadi kalau dimasak tipsnya dia harus agak kering supaya tulangnya yang kecil-kecil itu kalau dimakan gak kenapa-napa ya karena kalau kering kriuk-kriuk itu kan keras kalau digigit jadi dia hancur nah enak aja jadi ikan ini digoreng harus benar-benar kriuk dan anak aku juga suka ikan menggoreng apu ikan kecil-kecilnya enak asem dari jeruk nipisnya itu terasa jadi alami bumbunya cuma dikasih garam jeruk nipis sama kunyit ikannya itu manis alami dari ikannya sendiri digoreng sampai mendapatkan nih warna yang coklat dengan rasa yang kriuk-kriuk anak aku pasti suka nah ini udah hampir garing ya hampir kriuk-kriuk terus sebentar kita angkat wah harinya hujan loh lebat sekali kayaknya udah nih oke sekarang kita angkat ya oke nah kita angkat si ikan goreng ini udah kita matikan apinya jangan lupa ya apinya dimatikan udah lihat kita kita tiriskan minyaknya dulu ya nah minyaknya ditiriskan dulu jangan langsung ditaruh dipiring oke karena aku menggoreng ikannya dengan minyak yang agak banyak oke nah kita tunggu ikannya kering dulu ya minyaknya kita taruh begini aja oke nah karena harinya agak untung nih guys padahal warna ikannya coklat tapi terlihat seperti gosong ini gak gosong loh guys dengan harinya agak lelak karena di luar sana hujan hmm enak kan nih nih lihat yang kecilnya kalau dimakan itu bunyi hmm tumis dan ikan goreng sudah siap sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa